Ya, pemirsa pengeroyokan terhadap anggota kepolisian bukan kali ini saja terjadi. Selain di Cengkareng, polisi yang sedang menjalankan tugas pernah dikeroyok di Kabupaten Bungo Jambi. Empat orang anggota cybercrime Polda Metro Jaya menjadi korban penyerangan dan pengeroyokan oleh sejumlah warga negara asing asal Nigeria di parkiran apartemen Green Park View, Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan terhadap sejumlah petugas ini diduga akibat kesalahpahaman. Para pelaku sebelumnya mendapat informasi ada pihak imigrasi yang hendak merazia. Padahal para korban penganiayaan ialah anggota cybercrime Polda Metro Jaya yang tengah menyelidiki kasus penipuan online. Penyerangan dan penganiayaan terhadap anggota polisi pun pernah terjadi di kampung belukar panjang Desa Batu Kerbau, Kabupaten Bungo Jambi. Kapolsek Pelepat dan anggota Polres Bungo yang akan menyelidiki penambangan emas ilegal dengan menggunakan eskavator diteriaki warga yang tengah berkumpul. Warga menolak adanya penyelidikan oleh kepolisian karena tambang emas ini merupakan mata pencarian mereka untuk menghidupi keluarga. Warga pun mulai melempari dengan batu dan membuat polisi akhirnya menjauh. Setelah berada di tempat aman baru diketahui bahwa Kapolsek Pelepat AKP Soehendri tertusuk. Tim Liputan AI News melaporkan.